Terima kasih telah menonton! Halo Tidak! Selamat datang kembali bersama saya dan ini Civic FC Turbo. Dan kita adalah Tidak! Intro Jadi hari ini lebih tepatnya bahwa kita akan perkenalkan satu unit mobil yang bisa dibilang kita sudah garap kisaran 2 minggu guys. Mobilnya apa kita langsung aja di belakang lihat. Kalau buat kalian yang notice alias sering nonton channel kita ini, kalian pasti bisa tebak ini mobil-mobilnya siapa gitu. Gue langsung kasih tau ini adalah mobil punyanya Mr. Boim. Alias warga lama yang ibaratkan satu-satunya orang cerbon pertama yang membeli all new Civic Turbo dan langsung dihancurkan. Ini cuma dia nih guys orangnya. Nah, datang kesini langsung karena mungkin kita announce kita ada produk baru dan langsung dia datang kesini. Upgrade lagi guys, karena ini mobil juga ibaratkan gue bisa bilang ke kalian ini speknya tuh udah naik banget. Dari yang dulu gue udah pernah present dengan yang sekarang, ya ini sih udah bisa dibilang hampir full spek ya guys ya. Jadi gitu. Sebelum dilanjut lagi gue present apa aja yang sudah tertanam di mobil ini. Gue kasih tau kalian, kita sudah punya 7 Instagram guys. Ada di sini linknya. Jadi kalian boleh kepoin ini mobil dulunya sebelumnya seperti apa. Dan tentunya kalo untuk pengerjaan-pengerjaan detail juga, kalian boleh cek di Instagram kita. Dan kemarin juga kita kedatangan satu tamu yang bisa dibilang artis Youtuber. Artis banget lah itu ibaratkan kayak udah ikonnya anak-anak mobil banget itu. Gue langsung kasih tau itu ada Omobi kemarin datang kesini jauh-jauh abis Jimny challenge guys. Untuk melihat satu projekan yang telah kita garap di sini. Kalian boleh tebak apa, komen di bawah. Dan tentunya guys gue kasih tau kalian subscribe channel ini supaya ke depan kita bisa mengembangkan topik dan hasil-hasil karya kita itu semakin orang tuh pada tau gitu guys. Dan kita berani adu dimana aja alias mewakilkan Indonesia untuk dunia guys. Itu harapan gue kedepannya. Jadi gue tunggu subscribe gratis, like, komen, welcome banget oke. Gue kasih tau lagi nih. Mungkin nih sebelumnya gue bakal nanti gue insert ya mobil si Boim ini sebelumnya seperti apa ada di sini. Dan sekarang berubah menjadi ini. Gue jelasin apa yang dia lakukan setelah selama ini menghilang. Satu, body kit sabre guys ya. Dan kedua di sini kalau kita ngeliat ada update ini ada yang kuning-kuning tuh rada menarik gitu. Bukan kuning-kuning mengambang ya tapi menarik ini guys. Jadi kalian bisa lihat ini perbedaannya tuh udah jadi tambah gokil banget sih guys. Yang mungkin sebelumnya Boim itu menggunakan add on earth civic. Dan ditambah splitter itu masih ada jarak gaping ke tanahnya tuh ada sekitar dua jarian. Dan begitu sekarang dia suntik nih jebret masukin member sabre. Lihat guys ini ceper banget. Kalian boleh tuh. Ini ibaratkan gue hobi banget nih pakai sendal Swallow ya. Tuh. Guys. Jadi ini adalah salah satu yang gue bilang ke kalian dan membuktikan bahwa kita di sini earth mendesain satu aliran body kit yang bisa dimasukkan ke berbagai macam aliran mobil. Contohnya mungkin kalian lihat sebelumnya ada Civic Turbo yang kita launching body kit sabre. Itu warna hijau. Itu gaya street racing guys. Alias semi-semi JDM ya. Bukan semi-semi bokep guys. Jadi kalau di versi yang stance. Ibaratkan stance itu rapih, clean, mobil ceper, beget pastinya. Seperti ini guys. Jadi menurut kalian cocok nggak tuh? Ini fit menannya juga kalau kalian mau lihat. Ini Boim itu menggunakan BBK Epi Racing. Bukan Epi Racing guys. Sorry. Ini Brembo. Gue salah lihat. Ini Brembo guys. Ternyata gila. Ini Brembo GT. Enam pot. Dimasukin ke ring 19 nih. Leon Hard Drift Buggle. Dan dia sedikit kasih chamber guys. Jadi ini mobil tuh gue ngeliat kayaknya enak banget gitu gayanya. Dan ditambah dengan aliran nekat dia. Yang selip-selipin fender ke dalam. Selah-selah pelek dengan bantu guys. Ini gila nih. Ngebikin begini. Tuh kalau menurut gue ini nekat banget dan susah banget sih guys. Kayak begini nih. Dan ini mobil sudah lulusensor. Kemarin dia liburan dibawa ke Surabaya guys. Itu yang ibaratkan gue lebih amaze lagi sama si Boim. Gila nih anak. Nekat banget ya. Tapi berhasil-berhasil juga. Jadi ini adalah satu percontohan unit saber yang kita juga udah cipain ke aliran stance. Dimana Boim menggunakan dua titik air suspension dengan ring 19. Jadinya seperti ini guys. Kalian cocok atau enggak? Kalian tim mana? Tim JDM ada di sini. Saber Civic biru. Dan yang stance seperti ini. Jadi kalian boleh komen ya. Lebih cocok ke gaya mana? Apakah dua-duanya oke-oke aja bang? Ya mudah-mudahan kalian suka dua-dua gayanya ya. Karena emang di sini kita bener-bener ngeciptain body kit. Dengan desain yang bisa masuk kemana pun juga. Jadi buat kalian juga mau beli itu gampang banget guys. Kalian bisa DM kita. Bisa pembelian lewat Tokopedia juga. Karena kita ada Tokopedia guys. Dan tentunya kalau kalian mau perhatiin. Mungkin mobil Boim sebelumnya dia menggunakan yang add on earth itu. Dan sekarang ditambah lagi ada splitter ya. Sebelum-sebelumnya nih. Nah kalau menggunakan bumper yang ini. Yang baru yang saber nih. Kalian enggak perlu bikin splitter lagi. Kenapa? Karena ini bumper itu sebenarnya emang di desain. Ya kalian harus bikin splitter-splitter lagi. Udah pluk jadi sebuah kesatuan. Jadi kalian buat yang udah beli bumper Earth Civic. Kalian pengen upgrade ke Civic Turbo. Kalian cukup membeli bumper depannya saja guys. Nah buat harganya kalian bisa cek di Instagram kita. Ada at earth garage and store. Kalian bisa cek di situ langsung. Dan tentunya chatting-chatting kita dulu. Kita tanya-tanya dulu. Mau soal apapun sebisa mungkin kita jawab. Ya guys ya. Ditambah lagi mungkin untuk pengetahuan warga baru. Gue kasih tunjuk nih. Kita juga punya ducktail untuk Civic Turbo guys. Bentuknya begini. Dan ini plug and play semua ke Civic Turbo. Jadi kalian bisa pakai. Buat ke hatchback pun juga mungkin masuk gitu guys. Jadi udah enggak usah capek-capek. Dan tentunya kalau body kit yang Earth. Penambahan dari bumper standarnya. Kita udah ada dua versi guys. Ada yang versi udah facelift. Ada yang versi belum facelift. Kebeneran kalau ngelihat desain sekarang Civic yang keluar. Itu kan bempernya berubah dikit tuh. Jadi tentunya kita juga udah punya cetakannya. Jadi kalian jangan khawatir. Cukup kalian kasih tau warna mobil kalian apa. Tahun berapa. Biar kita yang nanti selesaiin masalah konstruksinya. Biar terpasang manis di mobil kalian. Di sana semua guys. Dan tentunya ini enggak tanggung-tanggung. Dia udah double exhaust nih guys. Ini udah dual. Dan nyala semua. Dan menurut gue ini mobil yang ibaratkan udah bener-bener proper. Mobil yang kekinian banget. Yang keren banget. Yang mudah-mudahan juga kalian tuh mengidolakan mobil si Boeing ini gitu guys. Tentunya ini menurut gue sih udah asik banget sih. Ditambah lagi dengan body kit kita yang seperti ini gitu. Kayaknya udah garang banget. Nah menurut kalian gimana? Keseluruhannya seperti ini. Cocok enggak? Asik enggak gayanya? Kalian boleh komen di bawah. Karena sebenernya gue disini cuman memamerkan. Bahwa sebenernya update mobil Boeing itu. Ada di full bumper depan. Sudah konversi berubah menjadi saber. Dan BBK Brembo guys. Ini enggak tanggung-tanggung dia mainan. Dan tentunya dia sadisnya kenapa? Ini mobil berani dibawa jauh guys. Gila ke Jawa Tengah, Jawa Timur. Lewat tol sih lewat tol. Tapi masuk kotanya gimana itu? Enggak tau Medan. Aman-aman aja. Ini beget gitu. Jadi gue salut banget nih. Sama gue ucapin banyak terima kasih. Boim udah selalu percaya dengan Earth ya. Mudah-mudahan kedepan juga kita bisa menggarap project bareng lagi. Dan tentunya mungkin sebelum kalian pada komen. Gue bakal nyampein komen buat Boim. Repaint dong bang. Pasti gitu komenannya. Kalian setuju enggak? Kalau kalian setuju komen yang banyak. Mudah-mudahan owner nonton. Jadi tersentuh hatinya untuk mobilnya di repaint gitu guys ya. Dan tentunya kalian juga boleh kasih saran. Ini dengan tampilan stand sebegini nih. Paling asik di warna apa? Dengan body kit. Dengan stylingnya seperti ini. Paling bokis. Paling edian. Paling keren. Paling mantep. Warna apa? Kalian boleh tolong komen. Dan tentunya mudah-mudahan dari vlog ini juga mewakilkan suara kita semua bersama. Di seluruh Indonesia. Mau itu penonton lama, penonton baru channel kita. Boleh lah kita sama-sama di sini. Nge-modif mobil. Sharing kalian juga ikut berpartisipasi gitu. Dalam rakitan-rakitan kita di sini gitu ya guys ya. Dan tentunya buat kalian yang kemarin juga obrolin soal sepeda. Stay tune guys. Karena kita lagi merakit project rahasia sepeda lagi. Ada yang unik. Ada yang asik. Ada yang mengujudkan. Mudah-mudahan kalian juga tonton lagi. Gue ucapin terima kasih dulu. Kemarin segitu entusiasnya kalian menonton vlog kita. Dan mudah-mudahan ke depan juga. Dalam kita proses mengekspos si expander merah. Kalian gak lupa. Tonton terus ya guys ya. Karena kita di sini bener-bener pengen ngerakit si expander itu. Jadi ikonnya Indonesia. Mendampingi EP4 Bang Rifat ya. Jadi kita sama-sama memajukan image expander. Untuk Indonesia ke luar negeri. Alias sedunia gitu guys. Oke. Mungkin gue ingetin lagi guys. Kita ada tujuh Instagram. Linknya ada di sini. Dan tentunya subscribe. Karena subscribe itu gratis. Dan mudah-mudahan kita di sini topik-topik bisa menambah. Hiburan dan pengetahuan kalian di rumah. Oke. Mungkin gue gak bisa panjang lebar lagi. Karena projectnya sudah beres. Dan mobil sudah siap. Kita delivery ke Boim. Jadi thank you for watching. And be the best on it guys. See ya. Bye. 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 Bye.